Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Oficial, ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar mulai digrogoti tim promosi Juara bertahan Liga 1 musim 2022 per 2023 Ini sedang diterpakabar tidak mengenakan, jelang dibukanya bursa transfer awal musim Juni mendatang Bagaimana tidak, 3 pemain kunci yang sukses mengantarkan PSM juara Liga 1 musim 2022 per 2023 ini dikabarkan sudah DL merapat ke tim promosi Malut United untuk musim depan Kehilangan ketiganya menambah daftar panjang pemain PSM Makassar yang akhirnya pergi sejak paruh musim lalu Sebelumnya ada Wiljan Kluim yang putuskan angkat kaki dari PSM Makassar pada bursa transfer paruh musim lalu Hal itu disinyalir bisa bertambah setelah nama Kenzo Nambu dan Victor Detan juga dikaitkan dengan kansnya hengkang ke tim lain Terhusus Victor Detan, namanya kini santer dikaitkan dengan klub asal ibu kota negara, Persija Jakarta Kabar masuknya Victor Detan ke dalam lis belanja Persija Jakarta diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia Ad Gossip Bola, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024 Victor Detan RWF-19 dikaitkan dengan Persija Jakarta, tulis Ad Gossip Bola Pasalnya, kontrak Victor Detan usai pada akhir musim ini Praktis, Persija Jakarta tak perlu rogoh kocek dalam untuk bisa mendatangkan Victor Detan Lebih lanjut, berikut tiga pemain yang santer sudah sepakat bergabung dengan Malut United musim depan 1. Safrudin Tahar Nama pertama ada palang pintu yang moncer bersama PSM Makassar, Safrudin Tahar Sama seperti si kembar Sayuri, penampilan konsisten Safrudin Tahar di dua musim terakhir bersama PSM Makassar Jadi dasar ketertarikan Malut United Terlebih, sosoknya merupakan putra daerah Maluku yang saat ini menjadi prioritas transfer Malut United untuk musim depan Kontraknya yang usai akhir musim ini disinyalir menjadi langkah mulus yang sukses dimanfaatkan Malut United 2. Jakob Sayuri Nama kedua pemain yang dibocorkan telah sukses diikat Malut United di luar dugaan Dimana, Malut United santer dikabarkan sukses memunci buruan utama Persebaya Surabaya asal PSM Makassar, Jakob Sayuri Bahkan, Malut United juga berhasil pecundangi tim asal Papua, PSBS Biak yang juga ngebet datangkan anak emas Sinta Eyong itu Penampilan konsisten Jakob Sayuri, dua musim terakhir dan berbuah satu gelar Liga 1 untuk PSM Makassar jadi dasar perekrutannya oleh Malut United Di emsuin ini, Jakob Sayuri mampu bukukan tujuh gol dan tiga asis Dari tiga kompetisi berbeda PSM Makassar dan 29 pertandingan yang ia lakoni Jakob Sayuri kans didatangkan Malut United dengan skema bebas transfer Seusai kontraknya habis bersama PSM Makassar akhir musim ini Tiga, Yance Sayuri Sama halnya dengan saudara kembarnya, Yance Sayuri juga dikabarkan sukses diikat oleh Malut United musim depan Hal ini juga menjadi pukulan telak bagi Persebaya Surabaya dan PSBS Biak yang santer menjadi yang terdepan dalam perburuan Yance Sayuri Torehan dua gol dan tiga asis dari 36 laga di tiga kompetisi berbeda Jadi sebab Malut United berani untuk melakukan overtak dalam perburuan Yance Sayuri Sama seperti Jakob, Yance Sayuri juga potensi didatangkan Malut United dengan skema cuma-cuma atau free transfer Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe